Intro Hai hai Miss Lopa kembali lagi di channel Miss Ceris Kali ini Miss Ceris kembali menyapakan semua Tepatnya dengan sesi terbaru dari Miss Ceris Seitu daftar drama yang dibintang oleh para aktor Cina Tepatnya Midier kali ini kita sama-sama akan membahas tentang top 9 alias top 9 drama Cina yang dibintang oleh aktor tampan Li Hongi Profil singkat terkait Li Hongi merupakan aktor yang lahir di Tiongkok, China Tepatnya pada tanggal 26 Juni tahun 1998 Dan saat ini dia baru berusia 22 tahun Sebagaimana seperti yang kita ketahui bersama Kalau Li Hongi merupakan salah satu aktor tampan muda Serta berbakat yang saat ini tengah populer Nah guys, debut pertama dari Li Hongi dalam drama Cina Itu sebuah drama yang payah pada tahun 2016 yang lalu yang berjudul Miao Dimana guys, dalam drama Miao ini merupakan pertama kalinya Li Hongi berperan sebagai pemberan utamanya Kisah singkatnya, drama Miao ini bercerita tentang sosok laki-laki yang bernama Mai Chi Yang mana yang merupakan satu-satunya manusia yang hidup di sebuah planet yang bernama Miao Selain itu, ia pun menjadi seorang kofi di Miao Restoran Yang mana menyajikan makanan serta membantu menyembuhkan hati orang-orang yang tengah terluka Genre drama Miao ini merupakan drama yang bergenre food, animal, komedi, serta fantasi Yang mana totalnya drama ini memiliki total 12 episode perayangan Dan telah mulai tayang setiap tanggal 15 Januari tahun 2016 yang lalu Master Devil Don't Kiss Me Nah guys, selanjutnya drama yang nomor 2 ini merupakan drama Cina Menurut judul Master Devil Don't Kiss Me Yang mana misalnya misalnya yakin kalian semua telah menyaksikan drama populer yang satu ini Dimana drama yang satu ini merupakan drama yang telah tayang sejak tahun 2017 yang lalu Yang mana menjadikannya sebagai status drama Cina yang sangat populer bahkan hingga sampai saat ini Kisahnya sendiri bercerita tentang seorang gadis biasa yang berasal dari keluarga sederhana yang berama Anjushya Yang mana ia pun kehilangan ibunya Tetapi karena suatu alasan yang tak terduga, ia pun kemudian diasuhi sebuah keluarga yang sangat kaya raya Dalam keluarga barunya tersebut pun, ia pun juga bertemu dengan seorang anak lagi-lagi keluarga itu Yang mana sangat sombong dan juga terkena dengan sifat dinginnya yang merama Han Shilu My Love From The Ocean Next guys, pada rutan ketiga, Li Hongi pun kembali didapuk menjadi pemeran utama pria dalam sebuah drama Cina yang berjudul My Love From The Ocean Tepatnya drama tersebut pun telah tayang sejak tahun 2018 yang lalu Tepatnya ceritanya berkisah tentang seorang sosok putri cantik yaitu putri duyung yang membuat taruhan dengan sang ayah Yang mana ia pun berkata bahwa ia akan dapat menemukan cinta sejati yang menerimanya apa adanya Oleh karena itu, ia pun pergi ke daratan Kemudian dalam langkahnya untuk pergi ke daratan, ia pun bertemu dengan seorang laki-laki yang melupakan seorang peselancar tampan yang mana menyelamatkannya di air Sesaat setelah pertemuan pertama tersebut pun ia pun langsung jatuh cinta kepada laki-laki tersebut Yang mana diperankan oleh sosok Li Hongi 24 Hours Nah guys, selanjutnya di rutan keempat, Li Hongi pun kembali menjadi pemeran utama pria dalam sebuah drama Cina yang juga tayang pada tahun yang sama Yaitu tahun 2018 yang lalu yang berjudul 24 Hours Kisahnya sendiri di drama fantasy romance ini bercerita tentang sosok dua laki-laki tampan yang bernama Li Xin dan juga Anding Yang mana keduanya merupakan musuh bebuyutan dengan kepribadian yang sangat aneh Dikarenakan suatu kejadian yang tak terduga, mereka pun mengeluarkan kemampuan ajaib yaitu mengubah benda mati menjadi manusia Tetapi hanya bertahan selama 24 jam Dimana saat benda-benda mati di rumah Anding menjadi manusia, mereka pun mulai berdua langan yang sangat aneh tetapi berbahaya Tepatnya drama intilata yang sejak tanggal 25 Juli tahun 2018 yang lalu dengan total 24 episode penanyangan Prodigy Healer Nah Miss Lopal selanjutnya pada rutan kelima, tepatnya pada tahun yang lalu yaitu tahun 2019 yang lalu Li Hongi pun menjadi pemerintah utama pria dalam sebuah drama Cina yang berjudul Prodigy Healer Yang mana drama ini juga merupakan salah satu drama Cina yang miss favoritkan Dimana guys dalam drama yang satu ini Li Hongi pun akan beradu acting dengan aktris muda, cantik dan cute Siapa lagi kalau bukan jauh nyesel Bahkan guys, dikarenakan kemistri yang kuat yang mereka tampilkan dalam drama ini Keduanya pun sempat dijuluki serta digosipkan mengalami cinta lokasi Wah benar kak ya, inti drama yang mana berjantai fantasi romans ini Lupakan sebuah drama Cina yang bercerita tentang kisah cinta dari dimensi lain Itu diantara dokter dari masa lalu dan juga dokter modern masa kini Kira-kira bagaimana ya kisah cinta mereka selanjutnya? Love, Better, and Immortality Nah guys, selanjutnya pada rutan ke-6, tepatnya masih pada tahun yang sama Selain itu pada tahun 2011 yang lalu Li Hongi pun kembali menjadi pemerintah utama pria dalam sebuah drama Cina romantis Yang berjudul Love, Better, and Immortality Uniknya lagi guys, dalam drama ini Ia pun juga kembali dipertemukan dengan secantik jauh luse dalam drama ini Yang mana sebelumnya mereka memperadu acting dalam sebuah drama Cina pada tahun yang sama Yang berjudul Prodigy Healer Kisahnya sendiri, drama Cina romantis yang satu ini Menceritakan tentang sosok wanita dari masa depan Yang mana masuk ke dalam dunia fantasi dan juga mengalami setan merasakan cinta pertamanya Ia pun masuk ke sebuah alam lain Yaitu sebuah alam yang seperti fantasi Dan juga bertemu dengan sosok dua pria yang memiliki kepribadian yang sangat berbeda satu sama lain Seperti antara warna hitam dan juga warna putih Paralelo Nah guys, selanjutnya drama terbaru Tepatnya drama yang tayang pada tahun 2020 ini Yang dibintang oleh Li Hongi yang berjudul Paralelo Nah guys, sedangkan untuk di Indonesia sendiri Drama Cina yang berjenre komedi romantis ini Diketah dengan judul Garis Kasih Yang mana berceritakan tentang sosok wanita yang berusia 33 tahun Yang berama Lin Miao Kemudian suatu hari ia pun bertemu dengan sosok jauh yang diperankan oleh Li Hongi Yang merupakan laki-laki yang memiliki usia yang lebih muda dari dirinya Yaitu berusia 25 tahun Ia adalah anak dari direktur perusahaan sekaligus pewaris perusahaan Pada awalnya pertemuan keduanya pun diawai dengan rasa saling membenci Meremehkan serta saling bertengkar satu sama lain Dan tak pernah terlihat akur Tetapi seiring berjanya waktu mereka pun sama-sama lebih mengenal satu sama lain The Coolest World Nah Miss Lapa, selanjutnya pada tahun ini juga Li Hongi pun akan kembali menyapa kita semua dengan drama terbarunya yang berjudul The Coolest World Dimana drama yang satu ini pun bercerita tentang kisah bersahabatan, roman, serta kisah-kisah yang terjadi pada anak muda Kisahnya sendiri bercerita tentang seorang gadis yang meramai Shaul Sha merupakan gadis biasa yang terus berjuang untuk mencari nafkah Dimana ia pun terus berusaha untuk menemukan tempatnya tersendiri di kota metropolitan yang sangat ramai Tetapi kesialan pun menimpa dirinya Yang mana pada awalnya ketika ia pun telah bergerak dari sebuah perusahaan media yang kecil Tiba-tiba perusahaannya pun diekuisisi oleh perusahaan media yang lebih besar Sehingga ia pun kembali harus memulai karirnya sebagai seorang magang Kira-kira bagaimana ya kisah selanjutnya dari gadis cantik ini Winner is King Nah guys selanjutnya ternyata Li Hongi pun telah menyiapkan proyek selanjutnya untuk tahun depan Tepatnya pada tahun 2021 mendatang Itu sebuah drama Cina yang berjudul Winner is King yang juga akan segera dibintanginya Berbeda dengan drama yang sebelumnya Drama ini nantinya akan bergenre historikal Yang mana drama ini akan memiliki total 45 episode penayangan Tak hanya dibintang oleh Li Hongi seorang Drama yang juga turut dibintang oleh berbagai aktor-aktor tampan muda serta berbakat lainnya Seperti aktor tampan Tan Jan Chi dan juga aktor tampan Jan Jejuan Memang benar belum banyak sekali informasi yang beredar terkait drama terbaru ini Dikarenakan mengingat drama ini baru akan tayang pada tahun depan Tepatnya pada tahun 2021 mendatang Tetapi yang pasti kita wajib ya guys menantikan drama terbaru ini Nah guys itu tadi terkait 9 drama Cina yang dibintang adalah aktor tampan Li Hongi Kira-kira bagi Miss Lopa dari ke-9 drama tadi Mana sih drama Cina yang telah kaya tampan atau yang sedang kaya tampan Komen ya di kolom komentar Komen juga ya kira-kira drama mana saja yang paling berkesan di hati kalian So Miss Lopa terima kasih banyak ya bagi saya yang telah meluangkan wakilnya untuk menonton video dari Miss Ceris Jangan lupa ya like video ini, komen, serta subscribe channel ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax selamat menikmati